Hari ini saya ingin mengomentari video-video dari Patris Alegro yang secara khusus mendeskrihkan protestan atau memberikan label sesat untuk protestan dan menurut saya ini juga melukai banyak berbatas Kristen yang saya dapatkan dari komentar-komentar di video saya dan saya ingin mencoba memberikan masukan atau solusi untuk Patris Alegro untuk memilih dialog damai, dialog yang tidak mengalahkan dibandingkan hanya terus berkutat dengan debat satu arahnya dan dia menolak debat dengan apologet protestan tetapi dia terus menjelaskan debat satu arahnya sekali lagi menurut saya debat satu arah Patris Alegro itu melukai umat protestan dan sebaiknya dihentikan saja dan gantikanlah dengan dialog damai yang tidak saling mengalahkan supaya hubungan umat katolik dan protestan yang sangat baik di Indonesia ini bisa terus menjadi lebih baik setelah saya mengamati video-video Patris Alegro dengan sangat mudah dapat dipahami bahwa Patris Alegro mempromosikan debat satu arah yaitu melihat protestan masa kini melalui dogmat katolik dengan membaca perpecahan katolik dan proses protestan itu dari satu arah padahal lagi pembacaan sejarah konflik masa lampau itu dibaca satu arah dengan dogmat katolik dan selanjutnya Patris Alegro melabelkan protestan itu sesat itulah sebab yang saya mengatakan Patris Alegro telah melukai umat protestan mungkin secara tidak sengaja atau karena ketidaktahuannya meskipun dia selalu mengatakan ini adalah bacaan sejarah tapi bagaimana anda membacanya dan saya mengusulkan Patris Alegro perlu menghentikan debat satu arahnya yang tidak produktif secara sembarangan Patris Alegro mengibaratkan protestan itu agama yang palsu dalam videonya yang kata-kata begitu dan katolik agama yang benar itulah sebabnya video-video-video menimbulkan perbantahan meskipun video-video Patris Alegro menimbulkan perbantahan Patris Alegro tetap saja menolak debat dengan apologet protestan dengan alasan dogma katolik sudah pindah debat biasanya kita jumpai dalam pemilihan calon-calon terbaik pimpinan publik seperti pemilihan presiden atau pejabat publik lainnya debat bertujuan memilih calon terbaik yang bisa membuktikan kebijakan yang diusung itu yang terbaik dengan menunjukkan bukti-bukti lawan debat biasa akan menunjukkan bukti-bukti ketidak konsistenan kebijakan lawan dan menunjukkan bukti-bukti kekonsistenan kebijakan yang diusung secara calon debat iman yang dipamerkan Patris Alegro jelas menyerang dogma protestan seperti sholat skriptura, sholat bide, sholat kristus dan dia membacanya dari dogma katolik kemudian dia menilai protestan salah ini kan salah kaprah dalam penelitiannya dogma protestan itu dibaca Alegro dengan dogma katolik tentu saja tidak ada kesesuaian karena memang itu dogmanya protestan ya tidak perlu dibaca dengan dogma katolik harusnya minta tolonglah protestan menjelaskan demikian juga sebaliknya protestan tidak perlu membahas dari dogma protestan mengenai dogma dogma katolik seperti tentang paus tentang ketidak berdasar maria itu tidak perlu karena itu bukan ranah masing-masing tujuan Patris Alegro ingin membuktikan dogma katolik yang diserakkan pelagian protestan justru membawanya jatuh pada kesalahan yang sama misalnya terkait bahasan tentang otoritas paus dan ketidak berdasar maria debat Patris Alegro itu langsung saja menimbulkan perlawanan balik dari pendeku apologi kristal dan saya katakan terjadi perbantahan meski debat itu mempertajam masyarakat mengetahui perbedaan katolik dan protestan menurut saya debat itu tidak akan merentukan mereka yang beriman katolik atau yang beriman protestan debat bisa menimbulkan dampak negatif yang kita perlu haspadai karena debat itu bisa menyemaikan bibit intoleransi apalagi ketika label sesat disematkan pada katolik atau pada protestan maka ada sangka buruk terhadap katolik dan protestan karena itu perlu dihentikan debat yang tidak produktif itu telah menghidupkan kembali konflik masa lampau yang telah selesai dan sama sekali tidak produktif dalam hubungan antara agama percayaan aliran apalagi dalam negara yang mengakui keberagaman agama dan kepercayaan berdasarkan pacak sila secara khusus sila ketuhan yang mahasiswa Patris Alegro perlu mempertimbangkan untuk mengambil alternatif dialog yang saling tidak mengalahkan dan Patris Alegro perlu sadar bahwa protestan memang beda dengan katolik tidak perlu mengibarkan protestan agama palsu katolik agama yang benar dan final atau begitu sebaliknya Patris Alegro dalam hal ini telah menempatkan diri sebagai hakim dalih bahwa apa yang diungkapkannya adalah sejarah masa lampau tentu saja tidak tepat sejarah itu bisa dibaca berbeda dari dua sisi berbeda dan pembacaan sejarah yang berbeda itu tidak perlu diklaim ada yang benar dan ada yang salah realitas itu terbatas dipahami dengan dibaca dengan teori jika bicara iman tergantung iman yang digunakan jika perpecahan katolik dan protestan dibaca dengan dogma katolik maka protestan yang bertentangan dengan dogma katolik dianggap sesat tetapi jika perpecahan katolik dibaca dengan dogma protestan maka katolik bisa dianggap sesat tapi protestan dan katolik saat ini adalah identitas yang berbeda tentu saja tidak bisa lagi dibaca secara sepihar katolik bisa saja meniskusikan masalah lampau itu untuk saling memahami dan membangun hubungan yang lebih baik antara protestan dan katolik itulah sebabnya saya menawarkan dialog damai antara katolik dan protestan yang tidak saling mengalahkan saya berharap video-video saya ini bisa juga mengenuhi janji saya bahwa saya akan mencoba juga membahas video-video Patris Alegro dan sekali lagi saya mengusulkan mari kita membuat atau membangun dialog damai dialog yang tidak mengalahkan sebagaimana didasarkan dalam Pancasila dengan semangat pembidikan tunggal ikannya kali lagi tidak boleh satu agama individu komunitas yang menjadi hakim mana agama yang benar mana agama yang salah pemerintah Indonesia menerima agama-agama itu apa agal dan karena itu agama-agama yang berbeda dan beragam itu termasuk protestan dan katolik mesti hidup berdampingan dengan baik untuk membangun Indonesia bukankah sejarah telah menunjukkan bahwa katolik dan protestan telah berjalan sebesar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa mengapa katolik dan protestan tidak bekerja sama saja untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik lagi kita berharap dialog-dialog yang ada di Youtube itu menjadi dialog yang produktif saya tidak menyalahkan atau saya setuju dengan bangkitnya para apologet-apologet katolik atau teman-teman katolik yang mengklarifikasi serangan-serangan dari apologet protestan dan juga apologet protestan juga mesti menyadari jangan menggunakan kesempatan ini untuk sekadar melampiaskan apa yang ya ingin diungkapkan saja tapi biarlah media sosial ini dan ini adalah ruang publik ini bisa menjadi atau menjadi tempat di mana publik mendapatkan kebutuhannya yaitu kebenaran-kebenaran publik sehingga dengan demikian di ruang publik ini semuanya agama bisa hadir dan memberikan kontribusi positifnya bagi kehidupan yang damai salam damai salam dialog yang saling tidak mengalahkan selamat menikmati